Allahumma salli wa sallim wa bari alaha dan nabiil karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidin al-tahirin rabbis rahli saudarii wa yasirli amri wa halunu qaddatan min lisani yafkawu qawli ammabadi hadratal muhtaramin para masayikh para kiai alim ulama mobil khusus panjenengani pun gus gus danis cucu kiai haji abdul hafid nanti gua cahe mau tidak merikih gus panjenengani pun pak kiai mahmudin panjenengani pun gus jalal monggo gus bunmari tering sunate soho tokoh agama tokoh masyarakat engkang minulyo para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri mobil khusus sahabat saya mantan kapolres kediri yang sekarang menjabat sebagai wadir lantas polda jawa timur akar pipi lukman dulu beliau ketika menjabat punya program kampung tangguh ya kampung tangguh segena panitia penyelenggara pengajian dalam rangka peresmian masjid Miftah Molana Habibur Rahman oh Miftahul Jannah yang sebenarnya saya bulan ini menjadwalkan tidak ada jadwal pengajian sama sekali sampai akhir April tetapi panitianya ngeyelnya minta ampun maka akhirnya saya luluh karena manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan dan seluruh warga masyarakat desa tawang kecamatan wates kabupaten kediri karena dari sini saya belajar bahwa sabar nikum batun-batun wates soali sungguh wates namung kediri bapak ibu yang saya muliakan sebelum menyampaikan isi mau iduh malam hari ini izinkan saya menyampaikan selamat merayakan hari raya idul fitri jalanallah wa'iyyaku minal a'idina wal fa'izin saya sangat memahami dan menyadari bahwa orang seperti saya ini dosanya pasti jauh lebih banyak dibandingkan bapak ibu sekalian karena bagaimanapun orang yang banyak bicaranya itu pasti lebih banyak dosanya sementara kalau saya diundang bukan untuk diam tapi untuk bicara makanya malam hari ini saya minta persetujuan jenengan daripada saya nambah dosa mendingan malam hari ini saya diam karena diam itu adalah emas makanya banyak para suami kemarin lebaran istrinya minta emas suaminya diam menengmawon ibu bapak yang saya muliakan idul fitri itu bisa dipahami dari dua kacamata kacamata pertama sebagaimana pemahaman kita secara umum bahwa idul fitri itu kembali kepada fitrahnya makanya kenapa kemudian idul fitri di Indonesia ditandai dengan maaf-maafan dengan saling berkunjung antara satu dan handai tolan karena memahami wong deso ngati drone malah tidak yuyun drone ini teribu karena canggamu malah merongos drone itu dibuat dari atas supaya kelihatan eksotis malah jenengan merongos meneng maafan turun ikilah ditelok suara drone muran soalnya drone larang itu suara mengerti mengerti meledos israel makanya hampir semua segmen masyarakat ketika syawal itu datang itu mengadakan satu acara namanya syawalan atau halal bilhalal hampir semua masyarakat termasuk besok hari sabtu sebelum saya berangkat umroh saya diundang syawalan di jakarta oleh pak prabowo karena kebetulan saya akbp aku kia ini bapak prabowo menang bebas menang bajumu turan kampanye nah kemudian idul fitri yang kedua pemahamannya adalah aid itu dikatakan hari raya aid itu ada yaudu aidan dikatakan hari raya aid itu aid karena hari raya yang setiap tahun datang kembali jadi jenengan tahun ngarep urib yaudu idul fitri jenengan tahun ngarep mati yaudu idul fitri karena dikatakan aid itu hari yang pasti kembali hari raya yang setiap tahun kembali dengan kebahagiaan yang baru maka idul fitri itu gak ada orang yang gak bahagia bahkan dimulai dari malam takbiran walaupun nyewon habis maghrib seperti orang kediri bersubuh nganti sholat jadi durasi mereka takbiran cuma satu jam tapi kalau di watas bar maghrib takbiran nuansa idul fitri sudah kelihatan bahkan sehari sebelum idul fitri beduk ditabuh gak berhenti sehingga orang merasakan nuansa idul fitri itu luar biasa begitu kerungu takbiran Allahu akbar Allahu akbar banyak yang menangis apa menek rondo anyaran soalnya kelingan rondo sehingga baju lebaran tapi ini lucu kata bapak bapak itu 10 hari terakhir bulan ramadhan banyak yang gak pulang ke rumah ikhtikaf di medjid saya bikin mereka pengen takor ternyata kenapa kamu di medjid gak pulang pulang aku stress khus ngomah ditakeh bujuku lebaran kamu THR belum ada yang datang makanya suami itu selalu saja mengalah suami itu paling beli baju setahun sekali sarong satu baju satu peci satu peci satu dipakai berbagai macam baju tidak ada masalah bandingkan dengan perempuan jilbab nya jilbab sak lemari saben pengajian sambat jare nih orang duwe jilbab baju sak lemari saben mangkat acara sambat randuwe baju orang yang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam sing jilbab coklat insyaallah lueh nemen tapi itu bagus laki-laki itu selalu mengalah gak masalah suami itu bajunya cuma satu sarungnya satu peci satu yang penting istrinya baru itu laki-laki yang penting istrinya baru setuju ibu-ibu malam hari ini apa ada BTV ada BTV oh iya yang minta saya kesini itu pertama kali Pak Enggar mantan menteri perdagangan yang punya BTV aku kaget lup Pak Enggar non-Islam kok jaluk ngaji jadi yang minta saya kesini itu Mas Danis itu Pak Enggar hubunganmu Pak Enggar Pak Enggar gurumu mentor supaya Mas Danis kelihatan lebih mudah saran saya satu aku bisa dikerok aku lihatnya Zizi Zizi geli aku aku baju kiri sehat adroh ngopong malah antara grupmu cacau sumpah aku mau munggah panggung aku wisin aku malah bisa malai du'id dan li'annahu ya'udukun lasana bifarhin mujadad dikatakan itu itu hari raya yang kembali karena dia kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru milah bodoh itu bahagia orang-orang yang susah harus seneng harus bahagia nah fitri itu ada yang memahami fitroh itu suci atau fitr yang artinya adalah iftor nobo lawan kata dari saum makan artinya apa idul fitri begitu masuk idul fitri dinamakan idul fitri kenapa karena kembali makan makan yang sebulan penuh kita berpuasa begitu idul fitri kita diperbolehkan kembali untuk makan makanya idul fitri itu awadillah sering buka puasa tidak acara istilahnya apa iftor bersama buka puasa bersama itu artinya apa kembali makan makan makanya kenapa tradisi kita kalau hari raya banyak makanan minimal duur medjoki komplit dari makanan versi orisinil sampai versi palsunya semuanya ada dari sirup sampai kopi dingin semuanya ada isi toples semuanya yang asli maupun kawai ada bahkan banyak beredar biskuit palsu kaleng biskuit dibuka di sini bayar rengginang rengginang madu mongso panganan jawa timur itu pulang macam-macam macam-macam ada yang tai kucing jawa tim photograph jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur jawa timur kucing itu kembali makan-makan lebih lanjut kenapa dikatakan Idul Fitri kalau kaitannya dengan makan-makan supaya hari itu dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak bisa makan makanya kenapa ada mekanisme zakat fitrah itu salah satunya adalah di hari raya itu memastikan bahwa hari itu tidak ada orang yang kelaparan tidak ada orang yang tidak bisa makan makanya kenapa saya setuju dengan program makan siang gratis saya ingatkan saya ingin cerita bahkan pangan saya ingin bersyukur jadi orang NO disini orang NO itu identik dengan makan-makan bapak ibu yang saya melihatkan satu ketika nabi ibrahim alaih salam bersama anaknya ismail sebelum dilanjutkan inilah alasan kenapa anak nabi yang laki-laki itu semuanya meninggal dunia karena biasanya tradisi sebelumnya kalau ada nabi mempunyai anak laki-laki biasanya anak laki-lakinya menjadi nabi contoh nabi ibrahim punya anak ismail ismail menjadi nabi yakub mempunyai anak yahya yahya menjadi nabi kok bolot oh pak yakub di anak jenengi bolot makanya kan jeneng nabi muhammad ini anaknya yang laki-laki semuanya meninggal dunia karena nabi muhammad itu nabi terakhir kalau punya anak laki-laki khawatir nanti anaknya dianggap nabi saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib kalau tidak karena hormati karena apanya minimal saya hormati karena takwanya karena ilmunya tapi kadang-kadang gini justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri contoh saya baru terima tamu kiai saya dari Lampung saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu ada tamu habib datang saya matur babe, afwan saya tak ketemu kiai dulu karena habib ini biasa datang saya ketemu kiai saya beliau nya belum saya temui lagi nesu-nesu orang aja ini cucunya rasulullah waduh ya Allah ini yang merusak sebenarnya maksud saya apa? saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib maksud saya teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri awak musik ngomong aku ke cucunya kanjing nabi ala diguyupitek katakan dari lah awak mungkin cucunya kanjing nabi malah orang ngaku-ngaku contoh habib lutfi habib lutfi itu gak pernah ngaku aku kecunya nabi gak pernah malah beliau malu makanya kenapa saya mencintai beliau saya menghormati beliau yang merusak oknum omni yang mengatakan aku cucunya rasulullah cucunya rasulullah kok ngambekan baperan ngerektengan mutungan orang pantas lak cucunya kanjing nabi itu orang bakal mutungan kok kanjing nabi kira mutungan kok kanjing nabi mutungan itu orang-orang yang berumat bahagiai hussein ilyas mojokerto usianya seratus tahun bahagiai hussein ini nyewon makan kepala kambing satu habis sekaligus padahal usianya seratus tahun makan durian tiga sekali makan habis merokok sehari semalam masih dua bungkus saya tanya bahagiai kok njeningan tasik dar daging kambing durian rokok awet nom mesehat padahal usianya seratus tahun rahasianya apa bahagiai dijawab ojong rekenan coro bahasa indonesia apa jangan baperan baperan itu cepat mati pengurus takmirnya baperan halah ramak mur lura anak buah baperan orang bakal ke lura ini bukan saya bedok biasanya yang baperan ini bedok biasanya jilip apa ini baju ini putih biasanya kita lura baperan pengajian yura ragat apa baperan calon presiden baper mohon radhadi kok iya sorry milah juga baperan milah kalau kira baperan kalau ceritanya baperan ada hadis hadis aja gampang baperan sehingga awal diwini uripe sukses amin tatros yang baperan nabi ibrahim nah nabi ibrahim itu satu ketika sama anaknya ismail merenovasi ka'bah kurang api opoy merenovasi ka'bah begitu ka'bah selesai Allah dawuh kepada nabi ibrahim apa kata Allah kepada nabi ibrahim ya ibrahim wahai nabi ibrahim lukmatan fibat ni ja'i satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan kata Allah itu khairun indi lebih baik bagiku min binail ka'bah daripada membangun ka'bah coba anda bayangkan satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu jauh lebih bagus bagi Allah dibandingkan membangun ka'bah disini kemudian menjadi introspeksi untuk para takmir jangan hanya berlomba-lomba membangun megahnya masjid tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah saya malu kalau takmir itu cari urunan mencari uang untuk membangun menara megah yang mewah dan gagah tetapi tidak memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan jamaah setuju bapak ibu kuluan itu jengkel kadang-kadang takmir ini takmir ini kadang-kadang salah kedatian mau membangun megah dewangi wangi ngemis apalagi kalau arah jawa timur ngetan menjoloi duit di jalan sumbangan mejit bangun mejit pakai minta sumbangan di jalan tapi begitu mejitnya jadi seolah-olah mejit itu miliknya takmir takmir kakeyan peraturan seolah-olah mejitku yang dua ini takmir dewi kaya peraturan dilarang tidur di dalam mesjid di dalam mejit itu habis subuh apalagi ramadhan penuh orang tidur di dalam mesjid sekaligus etikaf gak ada yang melarang kenapa mesjid di Indonesia sekarang banyak peraturan dilarang tidur di dalam mesjid saya tanya takmir kenapa takmir khawatir nanti sholat subuh mereka gak bangun lucu kalau ada orang tidur di dalam mesjid subuh gak bangun malah subuh sekalian di sholat 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 boleh orang kristen masuk mesjid boleh jangankan masuk islam juga boleh selin evangelist kita kewis islam rondo oh wah neng anak eh papat sabot sabot bian iku anak bocah murtad dari kediri indonesian idol tahun ke-9 indonesian idol keberapa kulal lalu niku murtad murtad dari tahun 2011 ketemu saya 2021 berarti 10 tahun ketemu saya semalam sebulan kemudian masuk islam pecah kediri naminin nanya yusuf idol lari pari dia bersumpah saya pengen bapak ibu saya menjadi pelayan yesus waktu itu ketemu saya alhamdulillah balik masuk islam setelah saya ceramah di gereja jakarta utara seminggu kemudian dia ketemu sama saya sebulan kemudian datang ke saya bilang i will to be muslim saya pengen kembali menjadi orang islam muslim akhirnya tak sahadatnya di jakarta aku kira ngerti wong non islam ketemu aku kok karep mu'alaf apa raiku begitu menarik aku tapi gini ku lebu islam aku cewek pak begitu masuk islam wala gigus saya pengen dinafkai ya aku tidak sampai esania saya nabi saya saya malam dua 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 so kok iso lo gede-gede kok jejer lo roh lo gimana kok gabu gupolo le gitu gitu kan orang lanangnya aja gede-gede orang lanang lawatnya gede ki biasanya manue orang percaya ayo rene sepil kalau ngisi dia siapa yang dile aku zizi cilik menggeret hirang matamu salu ala nabi muhammad maksud saya adalah khairun inti min bina ilqabah bangun majedkira noelai dulu jaman nabi menara itu dibangun alasannya dua hal yang pertama untuk bilal mengumandangkan adan karena waktu itu belum ada pengeras suara belum ada speaker makanya bilal adan di atas menara supaya suaranya terdengar ke penjuru masyarakat yang kedua kenapa menara itu dibangun dijadikan tempat oleh nabi untuk melihat tetangga majed siapa di antara mereka yang tidak bisa makan makanya mas danis kehadiran majed miftahul janah tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi bagaimana kemudian menjadi pusat kesejahteraan masyarakat masjid kan fungsinya sekarang banyak gue jalal sebagai tempat sosial bukti ini apa setiap ada orang mati diumumkan melalui masjid inna lillahi wa inna ilahi roji'un telah meninggal dunia dengan tenang kiai mahmuddin umpamane tapi insyaallah pak kiai mahmuddin panjang umur orang sedunia mati pak mahmuddin hidup sendiri santimawan kiai mati kiai syaratnya gak harus tua maka walaupun kiai mahmuddin lebih tua dibandingkan kus miftah insyaallah yang mati kiai mahmuddin duluan maka kiai nah begitu pentingnya masalah makan tadi itu dalam kitab wasiatul mustafa baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau menyampaikan ya ali wahai ali man'at amma musliman biti binafsin kata ballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha'anhu alfa alfi sayatin wa rofa'alahu alfa darajatin wahai ali kata nabi barang siapa memberikan makan kepada orang muslim lainnya maka Allah akan mencatatkan baginya sejuta kebaikan menghapus jarinya sejuta keburukan dan Allah akan mengangkatnya akan mengangkat derajatnya seribu kali lipat menaimangan sak bungkus Allah memberikan sejuta kebaikan menghapus sejuta keburukan mengangkat hidupnya seribu derajat kali lipat milau nopoklon aku bangga dari orang NO soalnya orang NO ini aku tidak-tidak man'an man'an milau jadi lemu-lemu kayak caloro kayak lah 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 kayaknya ngajikan kami man'an kok ya bisa kacang sak bungkus terus plok langsung ngontek gitu apa boleh jadi ngingin? apa? surabadok 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 dindik mati lho di orang pangan nanti pangan orang pangan nanti pangan orang pangan nanti makan sani sani klan lebih musim konco makan kuali bangga kuali bangga tenang dari orang NO maka dari dulu saya masuk TV pertama kali itu saya langsung mengidentikan diri saya dengan Nahdlatul Ulama Juharang atau Bapak Ibu Ustadz-Ustadz nasional ini aku yang begitu melebu TV ngaku NO ini aku jarang tapi saya dari awal ngaku NO karena saya bangga banget sebagai orang NO orang dulu mengkritik NO masalah makan-makan ternyata makanan itu masalah sepilih tapi jangan sampai kita itu disepilihkan gara-gara makanan kalau aku lakukan acara kali bojoku aku lakukan Beb lho jenis kan kalau bojoknya bodoh aku ingin sungkeman atau salaman tidak salaman bojoku sungkeman lu apa beda bah sungkeman kali salaman ya beda sungkeman ku sing lanang dilunggoki sing kebenak sing wedok laku dodok jalan duduk yang sopan sungkem dihadapan suami kemudian ikrar sawalan yang sopan itu namanya sungkeman lawang tawang watas hurrah rampung sholatid bujuni dikulipak kosong-kosong ya pak biasanya jilpah peping lho tidak bojoku orang sungkeman sampai nangis-nangis tawang-tawang nangis-nangis kelingan dosok makanya lebaran itu kita lagi-lagi pak menyaksikan klaster manusia terkuat di muka bumi nangis-nangis kepada suami yang tadinya tidak pernah ngaku salah akhirnya ngaku salah ini yukimang begitu nangis-nangis kalau mikir alah pak mau dino iki sesok tak bantai meneh sesok tambah nemen kembali kepada habitatnya kalau ingin lah ngaji kali pak jokowi tentang istana negara buka puasa bersama presiden dan para menteri kabinet jadi romaton kemarin Tugus Jalal itu bulan romaton yang istimewa bagi saya saya diundang buka puasa bersama untuk ceramah di istana negara bersama pak jokowi dan menteri kabinet saya diundang buka puasa bersama oleh presiden terpilih pak Prabowo saya diundang buka puasa bersama panglima TNI dan Kapolri dan seterusnya tapi yang paling menarik saya diundang buka bersama oleh para PSK semampir semampir sama kukut kalau mimpin ketemu ke mahmudin semampir ngantru oh ngantru boleh doa ini apa? boleh doa boleh doa tapi kalau mimpin yang sering tengg ngguyangan sami ngancuk kalau saya malah mau moto-moto dancuk dancuk tapi yang ngopo meneng kalau cerita oleh pak jokowi oleh pak Prabowo kalau cerita saya itu benci dengan Fir'od itu bukan karena dia ngaku Tuhan enggak kalau ngaku Tuhan kan urusannya dia dengan Tuhan saya itu benci dengan Fir'od gara-gara nopo Fir'od ini kula gak ada peraturan peraturannya nopo atas bisikan dukunnya Fir'od Fir'od membuat peraturan setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh kenapa? karena berpotensi menjadi kompetitor dan pesaing untuk Fir'od itu bisikan dari siapa? dukunnya tapi hari ini Alhamdulillah dukunnya sudah ditangkep Polda Jawa Timur singkat cerita singkat cerita dia kemudian ada Fir'od apa Fir'odnya? bayinya Fir'od dihanyutkan di sungai akhirnya bayinya dihanyutkan di sungai ewek 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 bayi itu mendarat di belakang kerajaan Fir'od yang menemukan siapa bu? istrinya Fir'od namanya siapa bu? Siti Asiyah kok Siti Fir'od ini jadi goblok aku baru kerunggu ini Siti Fir'od ini oh iya iya lah Siti Bu Juni Mahmuddin berarti ya Siti Mahmuddin pinter yang ngomong Siti Fir'od mereka pakai duit siapa mau? siapa mau yang ngomong Siti Fir'od soalnya mudahnya yang ngomong Siti Fir'od dia canggamnya kayak Fir'od Siti Asiyah itu tipikal wanita solehkah yang diperistri oleh suami yang tidak soleh Ibrahim yang nyewon saya Fir'od makanya nyewon saya dalam Al-Qur'an itu ada empat macam tipe keluarga sebelum saya teruskan ibu-ibu watas jendengan pilih tipe keluarga yang mana lihat jari saya jangan lihat cincin saya pamer matamu pamer harus diwalik weh oh nomen eh yolah sehingga gue gusminta perlian ya pantes lagu sejalal ya batu nisan haaa hahaha gusmint ken не ฉ gusmint ngece гusmint kecirinya suaminya soleh istrinya nakal nabino lah bujirnya nakal singlanang soleh nomor dua tipe keluarga Fir'aun suaminya nakal istrinya solehah bahkan Siti Asyahan wali nomor tiga tipe keluarga Abu Lahab suaminya nakal istrinya nakal yang keempat tipe keluarga Ibrahim suaminya soleh istrinya solehah ibu-ibu atas ke diri dengan pilih yang mana tipe keluarga Nabi Noh Fir'aun Abu Lahab apa Ibrahim subhanallah Ibrahim dan anda tahu Ibrahim istrinya dua ibu-ibu di depan langsung teriak enggak situ Ibrahim kus Fir'aun yorah poh poh bu kades pilih keluarga mana bu kades bu Joni pak lora sing di kau katakan kok lani ku ngawar dutik-dutik bu Joni buong ngawaran gua oh gak datang oh DPR oh kunjungan ke Jogja wah mampir sarkam betul-betul Bukadis untung yang widok lurah, yang lanang DPR lah yang lanang orang di jabatan DPR rapenak tau masa yang widok lurah, yang lanang ketua Bapak PKK masa bu Junib lurah nimbangi bayi bapak-bapak ayo nimbangi bayi dulu orang widok orang di jabatan menangan apa menang lurah ya Allah ya Allah tapi ditulah ini bu lurah insya Allah tiang saya kepala desa di Indonesia itu masalahnya cuma dua satu dana desa, dua BLT kok bisa selamat dari dua hal tersebut bu lurah insya Allah selamat jabatanmu sebagai lurah kenapa apa mereka sekarang Bukadis punya harapan apa menjabat jadi kepala desa sembilan tahun kenapa lurah-lurah minta jabatan sembilan tahun diperpanjang sembilan sembilan apa walu walu tau dari lima tahun dua periode kenapa dari lima menjadi delapan karena modali durung balik ikilah tenan walong tahun berarti lurah itu disyukuran masa kelasnya lurah walong tahun pengajian numpang yang undang dewe yuu yu so municipal ngajian ngantin mi of tahul janah yu yu sobat jadi lu raeng namanya jenny yu eh jenny I love you jenny makan roti minumnya susu bu jenny I love you jenny kariput aku mau makan roti minumnya susu bu jenny kaya lu bucah lemung pokoknya bodoh gitu seneng makan gujar lagi bucah-bucah nih lemung misalnya lemungnya Iya sangat pasti kita przygot hidup nih Adria zuing apa-apa oh joc mencolok sing lemuh ini sing lemuh loroh loroh nih loroh loroh nih saya erjo mantam saya erjo saya erjo loroh nih Blong 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 Ya Subhanallah Bagus Bagus ini masin dendam ini? eh? pake mie siapa? kipa ya Allah, kenjar peranak ini mas apa jenisnya? bagus apa? mas bagus sudah nikah atau belum mas bagus? samput bojo mulu apa cili? samput pengen pengen piro samput pengen oke, belum pengen pengen udah nikah belum? tereng walaupun bujo ya cili lah walaupun malam jumat ya kalau lombok dan dua tahun kalau mas kipa nikah belum mas kipa? tereng umurmu berapa mas kipa? nganu kalih dosa masak gak lupa Tuhan kayaknya orang puluhan tahun ternyata oke aku matang awal awal aku ambil selamu ini ada penyebabnya ada penyebabnya? sakit sakit terus? dokter ini obat obat penggemuk ini 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 aku ambil yang lemuh aku ambil yang lemuh mas bagus ben kawan bayi kawan bayi apa sedeng matamu? apa sedeng? jadi malam hari ini jadi malam hari ini saya agak bahagia dan agak tenang kenapa kalau sampai panggungnya rubuh ya ada potensi utung ganjil ini bucah bucah adro tak sangkone sejuta kalian berdua tak kasih 200-200 ayo air bok jadro ini 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 mas bagus penanggung rong atus 500 wis Alhamdulillah kipa takai limang harus tapi pusat bisik sama ini sumburi supi roh ya Allah kalau ingin yang suruh boyo pengajian orang lemuh takai duit mulai hongis ya pun mata numpun ya maski pamas bagus ya muka-muka panjang umur dan rapi bujumu ayo kayak buzi ini ya ya Allah aku kapan salu ala Nabi Muhammad kok setengah solas rambung mawan kalau lagi makita lu mulai tangsolo sesuawan ketemu kali mas Gibran tadi lanjut dengan mau cowo atau melihat di media sosial berita Gus Miftah jadi menteri agama kalau jawab dari awal saya menolak untuk menjadi menteri agama pun kulau tak ngaji mawan seperti malam hari ini kulau betul pengen jadi menteri repot laku jadi menteri paling seneng-seneng mau atas pengajian jelok gratis apa mana bagus ya tapi habis ya aku jadi menteri pengawali tapi kalau rukunya api lo ya sekiwa bagus dengan kipa jadi aku setengah ngarep saya jeneng buri tunggu mengelola masjid itu bapak ibu ibadah bahkan orang yang mau memakmurkan masjid takmir dan para pengurusnya itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah innama yakmur masjidullah man amana billahi wal yaumil akhir lebih lanjut konten hadis yang bunyinya begini ahabul biladi ilallahi masjiduha wabhudul biladi ilallahi aswakuha satu daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya sementara satu daerah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya jadi perbandingannya antara masjid dan pasaran ini menunjukkan keistimewaan masjid maka kalau nyewun tenan takmir-takmir ini lah enggak ya masjid peraturannya yang benak-benak mau bagaimana kemudian masjid itu dibuat menyenangkan happy bahkan nabi enggak marah ketika ada orang badui datang ke masjid kemudian kencing di dalam masjid sekarang ada fenomena menarik romadon iktikaf ning majid pasang tendo orang wahabi ini lu cuman ya pak iktikaf ning majid pasang tendo katanya sunah rasul bandingkan antara majid miptahul janah sama majid nabawi pertama kali dulu yang namanya majid itu tanah kosong dikasih pembatas namun garis top kenapa dikatakan masjid masjid itu dari fiil madinya sajadah yasjudu masjid dan ismul makan tempat untuk sujud masjid zaman nabi belum ada tembok belum ada atap hanya tanah yang dikasih batasan untuk sujud itulah yang namanya masjid kenapa dulu ada peristiwa nabi sholat menggunakan nyewon sewu iktikaf menggunakan tenda mergoh gak ada atap gak ada tembok lasa iki majid tewis api tembok yang gede atah api iup kok nganggu tendo mulah kaya anak kok latihan kemah ini kok serangan larmeneh nah dulu ada badui masuk majid nguyoh semua sahabat marah dimaki badui ini satu-satunya orang yang ada disitu tidak memaki hanya kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam akhirnya nombok kancing nabi hanya memerintahkan hey uyuwe badui ini tidak diresi dipel diresi setelah kencingnya badui ini dipersihkan badui ini ini ngangkat tangan dongoh karena baduinya juga muslim jenengan ini aja ngeremeknya tiang badui tiang badui ini itu manggone tempat gunungan pebatuan tetapi hotel-hotel di mekah di madinah itu banyak yang dimiliki oleh orang badui hidupnya sederhana tapi punya hotel tinggalnya di pegunungan tapi bisnisnya di perkotaan rejekini kuto raine deso itu badui apa yang didoakan oleh badui ini badui ini angkat tangan kemudian dia berdoa dongohnya nombokulo kelingan Allahummarhamni wa muhammadan walatarhamma'ana ahadan ini dongohnya kurang ajarin ya Allah ya Rabb berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja jangan kau berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang hadir disini siapapun gara-gara badui ini kancing nabi tersinggung tadi dia kencing di dalam mejid kancing nabi tidak tersinggung tetapi ketika dia berdoa ya Allah berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja yang lain gak usah kamu kasihi ya Allah kenapa saya salah sekali saja dimaki-maki oleh mereka ya Allah akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa berarti kamu mempersempit rahmatnya Gusti Allah ini nyuun sew hadis ini sebenarnya berlaku tidak hanya konteksnya mejid dalam konteks siraturahmi podo kita itu jangan menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk orang NO rumong soawamu LDI seolah-olah menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk LDI rumong soawamu PKB rahmatnya Gusti Allah hanya turun untuk PKB yang lain enggak rumong soawamu wong Golkar rahmatnya Gusti Allah hanya pantas untuk orang Golkar yang lain enggak itu namanya mempersempit rahmatnya Gusti Allah jeningan dong ya Allah rahmatin jeningan kagemkulamawan singliya mbotenusah ya Allah ini ku berhati jeningan mempersempit rahmatnya Allah orang kenal masjid ini untuk hadir untuk semuanya masjid tidak hanya untuk orang kaya tapi juga untuk orang miskin masjid tidak hanya untuk orang NO tapi juga untuk orang Muhammadiyah masjid tidak hanya untuk partai A tapi juga untuk partai B kenapa itu namanya rahmatan lil alamin tidak hanya rahmatan lil muslimin tetapi rahmat untuk semuanya itulah hakikat islam itulah hakikat islam milah nyewon saya bu orang ini nguyuh yang menjadkan nabi orang nesu tapi ketika dia mempersempit doanya nabi nesu modelnya awal dia saat ini ngerti nanti rumong yang paling ngapik dia dianggap salah bagaimana kalau kita tidak cocok dengan orang lain saya tahu ini ceritakan saya gimana pamannya nabi ini dipateni yang matanya nabi ini wanshi siapa bu wanshi wanshi ini yang membunuh pamannya nabi pamannya nabi namanya siapa sayidina hamzah sayidina hamzah itu siapa ahabban nas'ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai oleh nabi dipateni sama namanya wanshi nabi ini keting banget kali si wanshi keting aku kali si wanshi ngelalah satu ketika wanshi itu masuk islam tobat kepada nabi muhammad pertanyaannya apakah tobatnya wanshi diterima oleh nabi ditompok tapi secara bahasa riah nabi muhammad orang gelem ketemu kalau si wanshi kenapa karena kalau nabi ketemu dengan si wanshi nabi itu kelingan bahwa wanshi itu adalah orang yang membunuh sayidina hamzah maka kemudian yang dilakukan apa nabi mengatakan kepada wanshi wanshi tobatmu tak tompo tetapi secara kemanusiaan bahasa riah aku rasa sanggup lah sering-sering ketemu kalau awak tobatmu tak tompo tapi sering-sering ketemu aku itu menyikapi manajemen konflik terima kasih terima kasih terima kasih ini aku kena benci ini juga sering-sering ketemu milah ibu-ibu kok nyuan saya undue tonggok kok kata raseneng karun jeningan ya rasa sering-sering setorain orang ngerti tonggok ini raseneng kok bendino raini mbeduduk aku raseneng delok wong lemuh kok ini aku terganggu umpamane mayan manggato sewo nabi itu ternyata mengajarkan sesuatu yang sangat rasional dia menerima tobatnya washi tetapi orang gelom sering-sering ketemu washi soalan delok washi kelingan karo seidina hamzah pamane kanjeng nabi dalam konteks ini nyuan saya awai dewe halal bil halal apa ini senajanto awai dewe ini orang cocok karo wong tetep bodoh ini aku kudung apura jangan karena perbedaan pendapat kemudian dianggap musuh buatan parah saya ini kan orang yang selalu menjadi korban bulian dum-dum duit money politik jadi ini kok repot kiai sugeh dirasani kere rati gata ini apa bantuan bu pelaku lo yang memilih kiai sugeh senajanto dirasani daripada kere rati anggap bagus nih pak bukir ini prabowo gua jalan sangoni lah kelasnya gua jalan sangoni dolar lah 100 dolar singapur eh apa tinggi pijet mata aneh ini kan senang aneh pijet apa mbak aku melu ready boloh jadi ngeten bu dalam konteks idul fitri nih bisa kita itu tidak bersepakat dengan orang umpamanya bulurah bu kepala desa bu zeni kok bian duit lawan politik sesama kepala desa boleh gak cocok tapi bukan berarti harus bermusuhan tetap di ngapuro senajanto orang sering-sering ketemu ini kuasi nah masjid ini menjadi simbol pemersatu mas Janis bagaimana kemudian orang tawang bersatu dengan hadirnya masjid ini sekarang masjid tidak hanya menjadi fungsi ibadah tapi juga fungsi budaya dan sosial bahkan fungsi kesehatan sebulan sekali ini masjid digawe pemeriksaan kesehatan gratis sehingga orang itu mencintai masjid takmir melibatkan anak-anak muda untuk ngurusi masjid sehingga kesannya sehingga di takmir sehingga orang itu sehingga kadang-kadang dikritik orang gilam mencintai masjid supaya menarik pasang wifi pasworte apa inna lillahi wa inna ilahi roju sehinggalah pasworte inna lillahi wa inna ilahi roju dilok buka perawani dan mencintai masjid terima kasih selamat mencintai masjid